Halo semuanya, selamat datang di channel Tukang Bumbu Eeh Salah Channel Alfikri. Kali ini saya akan memberikan konten yang bermanfaat langsung saja. Let's go! Masak sagu di atas tungku, rasanya pahit ditambah jamu, jangan ragu sekereber channelku, semoga kalian terhibur selalu. Seperti biasa di awal berita kita diperlihatkan bintang filmnya yang pertama Kang Deddy Mulyadi sebagai sutradara, dan inilah artisnya Fahmi dan TND. Di tengah-tengah obrolan tersebut Fahmi menunjukkan pacar barunya yang bernama Amelia tinggal di daerah Ciampea, selama tinggal TND, Siti Naila Sari, apalagi Anggi mantan istri bodoh, amat. Pak, Ibu, mengenai perihal pengambilan uang yang 20 itu, yang serahan, saya pribadi, andai kata Ibu punya atau Bapak punya, ya, dibayangi saya ya Alhamdulillah. Tidakpun ya, jangan terlalu maksaka. Ya, jadi intinya kalau Bapak dan Ibu punya uang ya balikin, kalau tidak punya uang ya juga enggak apa-apa. Besokan ada acara tuh, Sapari Cinta Kang Deddy, kamu datang ke situ dampingin saya. Siap. Ya kan? Siap. Ya udah, belajar tentang keikhlasan. Itu dampingin saya, siapa tahu kita nebarin cinta pada banyak orang, nebarin keikhlasan. Sekarang yang sebelah nih, harus diikhlasin juga sekarang. Alhamdulillah. Diikhlasin sama pacarnya, katanya mau dinikahin. Alhamdulillah. Kenapa kamu cerah? Karena kan Tendek sudah menurutkan cinta si jatinya. Yang sebelah itu, jadi sekarang sudah punya calon. Ya kan? Udah punya calon ya ya? Udah punya calon, mantep tuh. Udah mantep, udah punya calon nih. Pokoknya akhir Juli ini tamat. Dia punya calon. Ya persoalan kawin atau enggak, nikah atau enggak, saya nggak tahu. Kalau sekarang, kamu nya gimana? Udah punya calon juga? Insya Allah Pak. Siapa sekarang calonnya itu? Masih daerah Bogor Pak. Oh daerah Bogor. Orang mana? Ciampea Pak. Orang Ciampea saya tahu lu. Gadis? Gadis. Alhamdulillah. Namanya siapa? Amalia. Oh Amalia. Sekarang kerja di mana? Kerja? Ya kerja. Di? Di toko make up. Cantik berarti. Cantik banget Pak. Aduh. Boleh lihat. Mana fotonya di sini lihat. Ada kamera. Aku mau lihat di sini aja. Oh. Lihat kamera. Cantik Pak. Wow. Cantik. Cantik. Sudah dikenalin sama Bapak? Emang dulu itu pernah ke rumah juga. Pernah deket. Oh. Jadi mantan. Bukan mantan sih. Dia emang pernah deket aja. Terus? Terus. Apa? Ketemu lagi tuh. Gimana ketemu lagi nya? Saya kontek-kontekan lagi. Oh. Setelah ini. Peristiwa ini. Setelah ini. Peristiwa kamu viral. Ya kan. Kemudian kamu menghubungi dia lagi. Terus. Terus kita deket lagi. Dan ternyata. Kisah dia pun hampir sama. Gagal nikah. Oh. Dia gagal nikah juga? Iya. Tapi sudah nikah? Belum. Belum? Belum. Sudah tunangan? Emang waktu itu kan. Pada tanggal 2 juli kemarin. Harusnya udah nikah. Cuma. Gagal. Karena laki-lakinya. Tempramen. Oh. Tapi sudah tunangan? Belum. Dia sudah pacaran? Nikah enggak? Belum. Oh nikah. Belum. Tetapi karena calonnya tempramen. Gagal. Putus. Sudah merencanakan pernikahan. Putus gara-gara laki-lakinya tempramen. Terus? Terus deketlah sampai sekarang. Dari. Kemudian putuslah. Karena putus. Di media sosial kamu menghubungi. Nge-DM. Insya Allah. Pengen ada rencana. Jangan dilama-lamain. Insya Allah. Kamu langsung aja sikat. Nikah. Nikah. Insya Allah. Setelah ini beres. Baru. Rencana pahmi gitu. Nah kemudian. Kapan kamu menentuin tanggal pernikahan? Kita berkunjung. Insya Allah. Saya dampingin. Bulan depan pak. Enggak. Kita berkunjung ke rumahnya. Untuk mastiin tanggal pernikahannya. Nanti dia mau wilayah sama. Calonnya. Bilang sama calonnya. Kang Deddy mau mendampingin. Untuk berkunjung mewakili keluarga laki-laki. Untuk menetapkan hari. Saya pokoknya mewakili yang nikah. Nikahin. Pokoknya tugas saya sampai 2024. Ngawinin aja terus. Orang Ciampea kan? Tau. Ciampea. Beda kecamatan aja. Oh beda kecamatan. Deket kan jaraknya kan? Pokoknya saya orang Ciampea. Tunggu. Bilang nanti ya. Nanti saya tinggal hubungi saya. Siapa? Nanti saya mewakili untuk menemukan tanggalnya. Bila perlu tanggal 17 Agustus kawinnya. Itu bang pasang tenda. Ya kan? Mending kan kawin di pihak perempuan. Ada seserahannya. Kan gitu kan? Kemudian nanti ada akadnya. Sudah selesai. Siap kan? Tuh. Ini mah sudah. Mau pasti. Kamu mau kapan? Pokok. Ini mah. Ya kan? Nanti kan tinggal didatengin. Keluarga perempuannya kan? Tinggal didatengin. Nanti kita tentuin tanggalnya saya wakilin. Langsung nikah. Eksekusi. Cepat. Nah. Ini kapan? Ya secepatnya pak. Ayang kapan ya? Aduh. Udah panas sayang. Kapan ayah? Udah panas ya? Beli cepat gimana? Enggak. Aduh. Ayang kapan katanya? Itu janjinya kapan? Ya secepatnya pak. Dikasih 2-3 bulan sih waktunya sama keluarga. Oh sama keluarga. Dikasih 2-3 bulan. Berarti sekarang Juli. Agustus, September, Oktober. Saya ngomong jelek. Kalau bulan November dia tidak juga menikah. Pasti menikahi. Pasti? Udah yakin? Yakin. Yakin. Oh yakin ya? Jadi bulan November yakin dinikahi? Ya. Oh ya udah. Kalau sudah yakin. Soalnya nih yang sebelahnya udah. Nggak bisa lagi dilihat. Lagi balik nih yang sebelahnya. Udah punya. Ya kan? Begitu dia udah punya. Dia udah nikah misalnya tanggal 17 Agustus nikah. Nah kamu belum. Begitu kamu masih nunggu 3 bulan lagi. Nah kalau yang 3 bulan lagi pada akhirnya bulan Novembernya tidak pasti. Kamu nggak bisa lihat kesini. Kenapa? Karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Hanya datang satu kali. Satu kali tidak dieksekusi. Nggak akan ada kesempatan berikut. Cintai dia. Dia akan mencintai kita. Mencintai dia tetap. Dia tidak mencintai kita. Tidak apa-apa. Karena cinta banyak dijual di toko. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like komen serta pencet kalengnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT. Amin.